hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai bunda-bunda semua apa kabarnya semoga selalu dan sehat ya dan di video kali ini seperti biasa ya bun aku mau share kegiatan harian aku sebagai ibu rumah tangga ini aku mulai dari pagi hari jadi tadi kita tuh olahraga dulu jalan kaki sebentar gitu dan ini tuh tempatnya juga masih di lingkungan rumah kita ya cuma beberapa ratus meter dari rumah gitu ini alhamdulillah lah banget bun kita di deket rumah kita tuh ada masih ada kayak beginian masih ada pemandangan hijau kayak gini pohon-pohon tuh ini enak banget sih sejuk banget di sini eh sebenarnya enggak sejuk-sejuk banget sih jadi area ini tuh sebenarnya area tempat pemotongan sapi gitu ya bum tadi kalau bunda lihat tuh kayak ada pintu gerbang gitu itu tuh tempat pemotongan sapi gitu di dalamnya kadang kalau habis hujan gitu hujan deres gitu habis hujan tuh suka kecium-cium baunya sih tapi yang enggak terlalu menyengat banget gitu nah ini kalau pagi-pagi kayak kayak gini sih nggak terlalu bau gitu tuh banyak banget ini pohon singkong terus banyak pohon-pohonan lain nah ini si bocil kecapekan jadi minta digendong karena ini jalanan tuh kayak turunan gitu terus nanjat lagi terus dia capek habis larian nah itu tuh itu tuh tadi tempat sih pemotongan sapinya dan sekarang udah sampai rumah udah udah mulai mau beraktifitas Nah aku mau mulai aktivitasku ini mau ngebersihin si teplon aku ini atau wajan aku bawahnya tuh udah hitam banget ini udah gosong gitu udah berkerak ini sebenarnya tuh aku baru beli teplon itu belum lama pun berarti sekitar satu bulanan gitu deh kayaknya lebih mungkin ya tapi mungkin karena aku makanya terlalu barbar kali ya sampai jadi langsung kayak begitu dia tuh emang belum aku bersihin yang kayak gimana-gimana sih bawahnya itu belum pernah aku bersihin jadi udah ini sekarang aku mau bersihin aja beberapa hari yang lalu tuh aku udah lihat di Instagram ada yang share cara bersihin si teplon ini pakai baking soda garam sama cuka jadi aku mau cobain aja sekarang semoga berhasil doakan ya bun yuk kita eksekusi sekarang jadi caranya tuh ini si garam kita taburin aja di atasnya ini yang di seluruhnya tuh kita taburin garam begitu pun sama baking sodanya kita taburin juga baking sodanya tuh di atas sini pokoknya pastikan aja semua permukaannya itu kena taburan si garam sama baking soda ya bun terus setelah itu setelah garam sama baking sodanya ditaburin di atasnya ini kita tutup tisu tutup tisunya itu tujuannya biar nanti pasti cukanya dituang itu jadi enggak terbuang sia-sia gitu loh cukanya karena kan kalau langsung aja kita langsung tuang cukanya tuh kayak langsung kebuang kan makanya ditutup tisu biar cukanya eh cukanya itu mengendap di tisunya gitu setahu aku gitu ya bun jadi pas tadi habis dituang cuka itu tuh aku dimin dulu sekitar dua jam nah ini setelah dua jamnya ya pun nah itu tadi aku tambahin sunlight biar lebih membantu biar lebih maksimal gitu kerjanya nah udah sekarang tinggal digosok-gosok aja ini aku pakai kawat yang buat nyuci piring gitu ya bagian kawatnya ini digosok-gosok aja biar sampai sih hitam-hitamnya itu terus gosok-gosoknya itu hilang dari permukaan bumi ini ya permukaan bumi pokoknya sampai dia tuh kayak gini ini sebenarnya belum maksimal sih masih aku lanjut lagi prosesnya sampai dia tuh kinclong gitu walaupun enggak sampai kayak baru banget sih mungkin kalau mau sampai baru banget bisa aja langsung buka Shopee gitu ya buka Shopee terus ke beli deh yang baru nah ini nih ini udah selesai nih masih ada sedikit-sedikit tapi udah nggak apa-apa deh ya ini tuh udah jauh banget berkurang kan udah lebih cantik dibandingkan yang tadi digosok banget yang tadi nah tapi bun untuk yang pinggiran-pinggiran sini nih yang kayak kuning-kuning aku belum bersihin karena aku takut kalau digosok pakai kawat takut ngerusak lapisan luarnya gitu makanya belum aku bersihin dan aku juga belum tahu sih gimana caranya untuk ngebersihin itu mungkin kalau ada bunda-bunda yang tahu caranya untuk ngebersihin permukaan luarnya biar nggak kuning-kuning juga boleh ya nanti komen di bawah biar aku tahu biar aku bisa ikutin tips-tips dari bunda terima kasih nah sekarang lanjut lagi karena kebetulan besok hari minggu eh iya besok hari minggu aku ngediting sebenarnya malam minggu bun tapi tayangnya besok jadi hari minggu tuh tetangga aku anaknya ada memang tahun karena undangannya itu dadakan banget dan aku belum beli kado jadi aku ini mau beli kado dulu nih buat anaknya biasanya sih aku kalau beli kayak barang-barang ini lebih suka online ya karena harganya jauh lebih murah sih tapi karena dadakan jadi yaudahlah kita beli di offline aja dan ini aku belinya di naiso ini pertama kalinya juga sih bun aku pergi ke naiso ini pertama kalinya aku masuk ke naiso nah aku speechless banget celah aku kaget karena disini tuh harganya murah-murah banget terus barangnya juga gemes gemes cantik-cantik banget mungkin nanti kalau rezeki lagi bolehlah kita main-main kesini lagi sekarang cukup cuci mata dulu aja beli sesuai yang kita tuju aja gitu tapi ada sih beberapa yang sebenarnya nggak niat beli cuman karena ke ternyata ada disini gitu jadi udah sekarang aja kita beli kalau mama ya bun kalau belanja atau jalan-jalan ke tempat kayak gitu udah happy banget walaupun nggak beli cuma lihat-lihat doang tuh tapi happy banget nih aku naksir banget sih sama ini tempat bumbu ini tuh cantik banget gemes tapi karena belum jadi prioritas kita jadi yaudah ini cukup kita lihat-lihat aja nanti kalau ada rezeki mungkin bisalah kita beli-beli ini nah tadi tuh ada yang besar ada yang kecil nih yang besar tuh ukurannya 1200 mili terus yang kecil ada 800 mili harga itu sekitar 18 ribuan gitu terus ini ada tutupnya warna putih nih ada yang besar juga nih kayak buat naro tepung-tepung gitu ya bun buat naro apa aja bisa kayaknya nih entahlah naro air juga mungkin bisa ya nah tapi kita lewatin aja ini nanti kita sampai ketemu lagi di beberapa bulan kemudian nah karena aku sebenarnya butuh untuk tempat bawang jadi ini aku mampir sambil lihat-lihat beli sih bun gak cuman lihat-lihat doangnya ini aku mau beli tempat buat bawang tapi aku pilih-pilih dulu nih storage nya nah tuh aku sebenarnya aku nyarinya tuh yang ada tutupnya cuma yang ada tutupnya tuh modelnya cuma ada yang ini terus warnanya juga cuma ada yang ini aja terus aku nggak tertarik karena warnanya itu menurut aku nggak cantik jadi nggak usah aku nggak aku nggak beli yang ini aku belinya yang lain dan aku tertariknya aku catu cintanya sama yang ini karena menurut aku bentuknya unik jadi ya udah aku beli aja yang ini yang tadi tuh tapi tetep ya udah mau memilih yang ini masih juga ngeliat-ngeliat yang lain tapi udah ini tetep aku ambil harganya itu sekitar Rp19.000 atau Rp18.000 gitu aku lupa tuh si bocil udah dapet mainan yang dia mau sebenarnya itu mau beli kado ya tapi nggak tega juga gitu kalau ngeliat anak nggak beli mainan beliin orang anak orang lain mainan tapi anak sendiri nggak dibeli mainan kan kayak nyes banget gitu ya jadi ya udah tadi anak-anak juga kita beliin mainan gitu nah karena minyak aku tuh udah bener-bener habis banget jadi tadi tuh sebenarnya aku mau masak sebelum ke naiso tapi karena minyaknya habis banget jadi belum jadi masak jadi ini masaknya nunggu beli minyak dulu aku belum sempat belanja bulanan mungkin dua hari lagi baru bisa belanja bulanan ini cuma beli minyak aja sama jajanan anak-anak tapi ternyata pas bayar di kasir dapet tebus murah gitu jadi aku ambil sabun cuci piring lumayan jadi udah harganya cuma Rp10.000 kalau ngasih normal itu sekitar Rp15.000 atau Rp13.000 gitu ya nah sekarang udah sampai rumah langsung buru-buru masak karena ini tuh udah siang banget udah sekitar setengah satu belum masak cin perut ini udah pada nyanyi-nyanyi udah pada minta makan karena buru-buru jadi ini aku masaknya cepet-cepet aja nah biar menghemat waktu ini aku goreng kentang langsung aku masukin aja tuh si tempe nanti pas tempenya udah garing aku masukin ati ampela jadi aku tuh mau masak balado campur-campur ya bun ada kentang tempe terus ati ampela pokoknya temanya hari ini aku masak tuh campur-campur nah tadi udah selesai digoreng tuh campur-campurannya itu sekarang mau tumis bumbunya dulu ini sih penyelamat aku kalau udah punya stok bumbu dasar tuh udah aman banget ya masaknya dia bisa lebih cepet karena nggak perlu lagi tuh ngupasin bawang metikin cabe eh metikin cabe emang panen ya pokoknya gitu deh nggak harus bikin bumbu-bumbu dulu gitu ini cuma tinggal tumis-tumis aja cuma tinggal cemplang-cemplung gitu bun nah ini bumbunya tuh aku tumis lagi sebentar karena kemarin kan aku bikin stok bumbu dasar tuh belum terlalu matang banget gitu sambalnya jadi ini aku tumis lagi sebentar terus biar agak lebih pedes aku tambahin tuh si cabe rawit hijau aku tambahin beberapa biji gitu tanpa aku potong-potong jadi langsung aja aku cemplongin karena udah nggak keburu kayaknya kalau harus ngirin-ngirin si cabenya lagi terus itu juga aku masukin si daun salam sama serai biar makin enak rasanya terus ini di kompor sebelah aku lagi tumis bumbu dasar putih ini karena aku mau bikin tumisan sayur jadi ini aku tumisin aja bumbu dasar putih sekitar dua eh satu setengah sendok gitu nah pas dia udah matang aku masukin deh si jagung sama wortel ini wortelnya aku tuh pake setengahnya gitu terus jagungnya aku pake eh salah jagungnya aku pake setengah wortelnya aku pake satu batang nanti aku campurin lagi sayuran yang lain dan karena tadi aku fokus ke tungkus sebelah sama tumisan itu aku sampe nggak ngeh kalo si tumisan baladunya ini udah mulai kering gitu udah hampir gosong tapi nggak gosong gitu karena aku udah terlena sama si sayurnya itu tapi udah ini nggak papa nggak gosong sih pun cuma nggak lebih kering gitu jadi dan warnanya tuh jadi nggak nggak merah ini ke hampir menuju hitam gitu warnanya apa sih pokoknya gitu deh terus ini si sayurannya juga aku tambahin lagi toge sama buncis togenya itu aku ngabisin kemarin tuh sebagian udah aku kemasak buat bikin karedok tapi aku nggak bikin video pas aku lagi bikin karedok karena kemarin tuh aku lagi mager banget jadi ya udah aku nggak lewatin aja tuh video-video pas bikin karedok dulu aku pernah sih share bikin karedok tapi udah lama banget mungkin kalau ada yang penasaran bisa di scroll-scroll aja ke bawah-bawah ya agak PR sih tapi nanti mungkin aku tahu aja deh di description box untuk linknya dan karena aku nggak punya daun bawang di kulkas nah terus sayuran aku tuh kayak warnanya nggak cantik banget gitu nggak ada daun bawangnya terus aku panen dulu nih daun bawang yang aku tanem tuh lumayan kan bun nggak perlu beli lagi udah punya sendiri hasil tanamanku cailah nah ini daun bawangnya udah aku cuci terus ini aku masukin aku cemplungin dan seketika sayuran aku tuh warnanya jadi berubah lebih menarik gitu kalau sebelumnya tuh kayak warnanya nggak menarik banget gitu kurang hijau atau atau kurang berwarna gitu ini aku tambahin daun daun bawang jadi lebih hidup gitu warnanya ada warna kuning ada warna orange ada warna putih dan ada warna hijau jadi aku sebut ini sayuran pelangi gitu ya karena warna-warni kayak pelangi dan ini hasil masakanku ada sayur pelangi sayur campur-campur dan balada campur-campur sekarang aku mau makan dulu terima kasih udah klik video ini ya bud sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya terima kasih sudah menonton Assalamualaikum 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 Assalamualaikum